Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Coy ketemu lagi bersama saya Mas Erda Oke jadi di video kali ini kita bakalan mencoba melakukan aktivitas pariwisata yukisnya tampilan sudah ganteng tuh saya mengikuti Pak Mulyono sih mana Pak Mulyono iya adalah malah nukomolor ngekonoh jadi dia tadi kayaknya kelelahan jadi dia tidur di situ ya jadi nggak usah kita ganggu dulu nanti aja kalau udah mau melaksudkan akan perjalanan jadi disini ini kita pelan sekalian mereview modan jitbu sedua aja teronton dari channelnya Horizo mod yukisya ini modnya gratis kalian bisa download di deskripsi yukisya dan liverynya sudah ada di situ lengkap kalian tinggal pilih aduk sehingga lengkap yukisya sekarang kita bakal langsung review aja ya nah ya berhubung kita sudah mau review ya kita bangunin newaya tangi 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 juga kau nah oke sekarang dia sudah bangun kita pakai langsung aja masuk ke dalam busnya lesko macet tinggal kita sudah di dalam bisnya dan kita nanti belah melakukan aktivitas pariwisata yato tuh penumpang sudah menunggu di situ ya guys ya jadi kita sebelum kita ambil penumpang kita bakalan cek cek kendaraan kita dulu seperti biasa kita bakalan review karena ini mod baru sebentar tak kecilin dulu nih soundnya Oke sekarang kita bakalan coba untuk langsung aja ke lampu disini untuk lampu menyala sempurna Oke disitu ada setrobo tapi ya cuma satu tidak yang selebaikan bus-bus artis karena itu bis ini bisnis bisnis standar biasa gitu ya untuk aja troponya juga enggak lebay-lebay amat lah ya ya sekarang kita kita bakalan coba untuk sih setuan ini dia sudah menyala nih tuh data itu pintar tadi ya bisa tuh Oh anjay wuhh ini tuh biasanya tuh dari Mas Zitom disini moderator yang sudah mati maksud saya udah enggak aktif lagi bukan hati meninggoy gitu bukan itu maksudnya udah enggak aktif lagi Mas Zitom ya padahal dulu dia dulu tapi suka banget bikin modbus gratis dia sekarang sudah tidak lagi keren kita sampai kalian lanjut untuknya wiper dia menyala Oke menyala terus pintunya seperti ini modenya Nah kita bagian tutup aja dulu terus untuk animasi atau untuk yang nomor satu ini adalah air suspension tuh untuk yang nomor duanya adalah bukaan bagasi ya tapi enggak sama ke belakang sih biasanya tuh enggak semua sih biasanya tuh ada yang sampai sekaligus buka ke belakang tapi yang ini enggak terus untuk yang orang nomor tiga vexedo ini yang saya suka tuh vexedonya tuh lho juga keren banget tuh mulus banget gitu loh kayak vexedonya ETS gitu ya itu tapi turil ya kita akan coba untuk jalan atau ambil penumpangnya dahulu hilang dulu ininya dan kita angkatin breaknya mundur dulu Oke terus kita maju ambil penumpangnya di situ ya guys ya pagi kita bakal menuju kemana enggak tahu ya tadi lupa ya bisa ambil menuju pariwisatanya yang dari mana kemana gitu Nah tuh kan pas banget tuh custom-customnya kayak custom-custom kondiangan gitu ya kelambi-kelambi ini tuh eh baju bernyatuh kan ada yang pakai baju batik yaitu ibu-ibunya ada juga yang kawas biasa yaitu waduh tuh baju batik ya jadi kayak masuk malu ya sekarang kita bakalan langsung lewatin aja dan kita melaksanakan melaksanakan perjalanan kita gitu kita ambil mundur dulu terus ambil yang ke sini dulu oke untuk interiornya seperti ini standar dia pakai eh sasis skaninya ya tapi disini liverynya eh apa ini namanya apa liverynya mercedes-ben ya terus untuk soundnya juga saya pasang di mercedes-ben juga ya bukan skaninya eh let's go kita yang penting ada suara nih lah ngono sih kalau saya yang penting soundnya bus gitu oke sekarang kita bakal lanjut perjalanan kita nah nanti kalau misalnya serah dirasa rutanya kepanjangan saya bakal skip aja sih nah ini untuk obb-nya saya ganti lagi yuk disini aduh 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 salem kan ini di depan ada supra oke kita lanjut salib oke saya tadi ganti obb yang ini tuh awannya soalnya saya enggak suka yang obb kemarin juga sumpuk awannya gitu soalnya saya ganti kemarin tuh awannya enggak enggak berubah gitu loh udah saya pasangin kodenim awan lain tapi dia enggak berubah jadi saya terpaksa ganti obb lagi sih versinya ambil kanan gitu nah terus udah tak pasangin taylor terlihat basuri versi tiga ya oke jawa mantap oke mati aja dulu oke berisik soalnya hehehe eh kalian-bisini kita belok ke kiri kayaknya nih eh tempatnya masih jauh karena loading mapnya kalau nggak salah dua kali atau satu kali ya lupa saya jadi ini nanti bakal saya skip aja kiranya nanti sudah dekat sama apa tuh tempat pemberhentiannya saya lanjut lagi bergono oke hehehe nah kita setelah beberapa kali loading map tadi ya sampai lelah ya sekitar tiga loading map kalau nggak salah terdikit tiga kali ya dan sekarang kita sudah sampai di diang ya gede dan sebentar lagi ini ini bagaimana sampai jadi tujuan kita ini berpariwisata ke candi itu candi apa itu dia lupa hehehe bentar bentar saya cek dulu yoke candi arjuna yoke 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 dan arjuna jadi kenapa bisnya busit itu nah ini nama mapnya busit gitu yona itu arjuna candi arjuna itu loh ini kita belok ke kanan oke lanjut oke nah ini kayaknya pertama kali sih saya menuju apa pariwisata pakai yang ini gitu yang menuju ke arjuna apa tadi sih candi arjuna yoke 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 itu nih kayaknya pertama kali saya kesini jadi ini kita bakal lihat bareng-bareng kayak gimana sih candi arjuna itu loh karena ya belum pernah gitu saya nyoba dan kita membawa busnya trontonnya bisanya nih busnya itu tronton lagi jadi pembelakangnya itu dua gitu ya bisnya nah mantap oke di sini kita sudah sampai di candi arjuna nah ini dia nih mana candinya kan Enggak ada kayaknya candi tunggu oh itu tuh tuh kita masuk ke kiri Nah ini kita udah sampai oke passem oke nih kita he Mbak terkejut pada masuk sini juga mop tuar reset ha nololo hahaha muter2 nanti baik lagi ya Eh tadi kita parkir dulu disini dan kita turunkan penumpangnya nampak disini gue bisa penumpangnya sebenarnya ada goya karena di mod itu tidak support an muncul penumpangnya kecina ini sudah pada keluar ya kita kelewatin aja dan kita coba exit drive Oke nah disini kita keluar dan kita jalan-jalan dahulu waduh nih tombolnya kenapa ya kalau di mode apa nih pas keluar pas kayak gini nih nggak bisa ngilangin tombolnya gitu loh Oke ya kita tinggalin dulu bis kita enggak ada yang jaga biarin layak pintunya kebuka lagi udahlah kayak kita bakalan ikutin berubang kemana nih mereka bakal jalan-jalan ke Candi itu sih Oke kita bakalan coba lihat juga ya ini kita uang masa kita udah pakaian kayak gini rapi jadi nggak ikut ikutan gitu ya ini apa nih namanya tamu harap lapor Oh berarti kayak harusnya tuh bayar karciz kah tapi disini kayaknya mereka bakal nyelondong aja sehingga bakal bayar karciz bukan hahaha kayak yoyo melu jalannya belakang ini ya oke yoyo let's go nih kita bakalan coba cek yang ini dulu ini ada apa nih Oh ini kayak eh enggak tahu hahaha saya enggak tahu ini tempat apa ini waduh waduh tuh malah salto saya mau naik malah salto Oke kayak gini nih Oh itu tuh yang monumen aslinya yang itu ya bisa yang candinya itu tuh oke ini pecicilan jendetok nermenem Rene jalan ada lho padahal eh belasinya ngapain itu tuh nah ini dia nih candinya ya wah ternyata kayak gini tempat ya besok tuh cuma kayak gini tuh yang sempatnya tapi kita ya iya cuma disuruh sini sih itu kita coba lihatlah jalan ke situ yaitu mengikuti jalan yang sudah disediakan lagi jana nih oke disini kita coba masuk sini nah nih wah ini nih bangunan-bangunan tua ini biasanya kalau dipakirin kayak gini kita nggak boleh ke situ atau menaiki bangunannya ya wajah nih biasanya bucah-bucah kecil masuk ke sini atau enggak boleh oh bantut enggak boleh orang kita cepatnya masuk oke terus ini kayak gini lagi bangunannya beda-beda ya guys ya enggak sama nih beda nih wajah bangunannya seperti ini oke nih kayak tempat apa ya tempat perang apa gimana sih yang tahu boleh komen ya guys soalnya saya tuh nggak ngerti sumpah jadi ya iya cuma ya ya begini nih tempatnya Oh coba setiap jajah monumennya beda-beda ya gitu setiap kebangunannya gitu loh oke cuma kayak gini doang ternyata ya gejauh tak kira bakalan ada tempat yang jajan-jajan gitu ada kasih coba masing Oh di sini nih tempat jajan-jajannya ya gejauh tempat jajan-jajannya di sini kaya itu enggak boleh masuk ke monumensi itu yang harus diluar kalau mau bikin tempat jajan ini bisa Oke kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk videonya jadi ya ya begini doang karena ya udah nganter numpang terus juga udah nge-review modnya ini aja pandi awal 87 g agak hehehe toh weh kita itu sampai dulu terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya